Oke, nah maka untuk menggerakkan, membangunkan tadi kita butuh intelektual. Ya nanti ada beberapa definisi, Julian Benda, intelektual itu adalah pejuang kebenaran dan kebaikan, tekun dalam bidangnya tidak ditunggangi ambisi materi atau kepentingan sesaat, berani keluar dari sarangnya untuk memprotes ketidakadilan dan seterusnya. Katanya Julian Benda, sosok ideal intelektual itu kombinasi antara Sokrates sama Yesus. Apa ini ya? Dua orang yang sama-sama tidak terjangkau oleh kita. Yesus itu perasaannya, kelembutannya, Sokrates itu kecerdasannya. Kalau kita kan cerdas juga tidak, lembut juga tidak. Yesus kuasar, tidak pinter lagi. Oke. Regis Dibrai, katanya Regis Dibrai, coba dilihat ya. Intelektual itu ada pergeseran makna. Tahun 900 sampai 1930, yang disebut intelektual itu guru. Mungkin sampai hari ini di desa-desa itu uang pinter itu ya guru. Kalau ada guru otomatis dianggap uang pinter. Kalau kamu dipanggil pak guru itu sudah mulia kalau di desa. Tahun 30 sampai 60, ilmuwan itu para penulis, novelis, esais, dan... Pokoknya yang nulis lah, yang menghasilkan buku. Nah, generasi ketiga, tahun 60-an sampai hari ini, itu yang disebut ilmuwan itu bahasanya Regis Dibrai, cendekiawan selebritis. Jadi ilmuwan itu tidak semata-mata orang yang pinter. Tapi orang yang bisa perform, bisa tampil. Kayak selebritis. Bisa mencitrakan dirinya. Kalau hari ini ya bisa masuk TV. Oke, jadi intelektual itu. Kalau katanya Gramsci, ya intelektual itu ada dua jenis. Ada intelektual tradisional, ada intelektual organik. Ini untuk mengantarkan pada Rosan Fikir, biar nanti lebih jelas. Kalau intelektual tradisional, itu ya guru, dosen, birokrat. Pokoknya yang institusional-institusional itu. Ulama yang di MUI, intelektual tradisional. Sedangkan yang kedua namanya intelektual organik. Intelektual organik itu, dia tidak masuk kotak-kotak standarisasi intelek. Dia yang selalu becoming. Cuma becomingnya dia dalam rangka pemberdayaan masyarakat. bukan intelektual. Dulu ada istilah intelektual tukang. Intelektual tukang itu, dia ngomong apa tergantung siapa yang bayar. Dia nulis apa tergantung untuk lembaga apa. Tergantung funding apa yang bayarin. Kalau fundingnya pas garis keras, ya dia ngomongnya pro garis keras. Nanti kalau fundingnya pro yang liberal, ngomongnya ya liberal-liberal. Kalau mau diundang ceramah, di sini alirannya apa ya? Terus dicocokkan sama aliran di situ. Itu namanya intelektual tukang. Oke, jadi ada dua jenis. Nah, nanti Ali Sariati dengan lausan fikirnya yang dimaksud ya, intelektual organik ini yang khas, bukan yang masuk dalam kotak-kotak tradisi. Oke, yang jelas bedakan sarjana ilmuwan intelektual. Ini kalian mesti ngerbisa baca sendirilah. Sarjana belum mesti ilmuwan. Sarjana dan ilmuwan belum mesti intelektual. Kalau sarjana itu urusannya gelar. Ilmuwan itu urusannya penelitian, temuan. Tapi kalau intelektual, dia ada kontribusi praktisnya pada masyarakat. Itu intelektual. Sarjana bisa sekaligus intelektual. Ilmuwan bisa sekaligus intelektual. Oke, dari situ terus baru kita ketemu rausan fikir. Jadi, rausan fikir itu arrosihuna fil ilm. Di definisi letterleknya, pemikir yang tercerahkan. Enlightened thinkers. Jadi, tidak sekedar pemikir, dia juga tercerahkan. Pemikir yang punya visi, punya ideologi. dan ini ilmuwan yang plus. Kalau ilmuwan, itu hanya menemukan kenyataan. Menjelaskan kenyataannya memang seperti ini. Tapi kayak rausan fikir, dia menemukan kebenaran. Yang dicari yang benar. Yang ideal. Kalau ilmuwan, menjelaskan apa adanya. Ya, hidup ini memang plural. Ya, masyarakat itu memang dinamis. Macem-macem. Itu ilmuwan. Menjelaskan apa adanya. Tapi kalau rausan fikir, yaudah cuma menjelaskan. Terus mau ngapain kalau hidup ini plural? Apa yang harus kita lakukan kalau masyarakat ini berubah? Itu rausan fikir. Tidak berhenti di teori. Rausan fikir itu cirinya tiga. Sadar akan kondisi masyarakatnya. Human condition-nya. Sadar akan setting historis kehidupan. Setting historis itu masyarakat dipahami secara global. Kemudian masyarakatnya sendiri seperti apa. Dan terus dia ikut merasa bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Itu rausan fikir. Caranya melakukan perbaikan gimana? Tidak dengan diprovokasi. Tapi diberdayakan, dipinterkan, dibangunkan masyarakat itu. kalau hanya digiring sebelum mereka bangun, pada saatnya mereka akan meninggalkan kita. Seandainya ada yang giring yang lain yang menurut mereka lebih qualified. Kalau kita ngiring mereka sebelum mereka bangun, misalnya dengan bayaran 50 ribu. Nanti kalau ada yang bayari 200 ribu, mereka akan meninggalkan kita. maka menggerakkan masyarakat itu satu-satunya jalan adalah biarkan mereka sendiri yang sadar dan meleh untuk bergerak. Itu strateginya rausan fikir. Ideologisasi namanya. Bangunlah ideologi untuk masyarakat. Biarkan mereka bangun dan sadar bahwa mereka harus merubah nasib. Jangan dimobilisasi tiba-tiba. Jadi rausan fikir ini memiliki tanggung jawab sosial dan strateginya bukan mobilisasi masyarakat, tapi membangun kesadaran diri masyarakat. Maka meskipun Ali Sariati tidak ada sudah meninggal, tapi karena dia berhasil membangunkan masyarakat Iran, ia berlanjut perjuangannya. Tidak mandek dengan mandeknya tokohnya. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh seorang rausan fikir. Yang pertama menentukan sebab-sebab keterbelakangan masyarakat dan sebab kemandekan dan kebobroan rakyat masyarakat maksudnya. Jadi rausan fikir itu dia bisa membaca fenomena menganalisis. Ini masyarakatku ini akar permasalahannya dimana. Masyarakatku ini sakit mata apa sakit telinga apa sakit hidungnya pilek apa sakit hatinya. Kalau sudah jelas penyakitnya kan nyari obatnya tepat. Kalau masyarakatnya sakit telinga ya cari obat telinga. Kalau masyarakatnya sakit mata cari obat mata biar tidak keliru. Hari ini banyak orang yang ngasih obat sakar PDW. Masyarakatnya sakit telinga dikasih obat mata. Mata tidak kena apa-apa diucek pakai obat tetes mata. Akhirnya telinganya tidak sembuh matanya ikut sakit. Dan itu yang terjadi hari ini. Tidak ada angin tidak ada hujan sekarang nambah penyakit. kenapa obat yang dikasih salah. Karena apa? Karena ilmuannya ulamaknya itu kan tidak transformatis. Mereka tidak mikir perubahan masyarakat yang dipikir kepentingannya sendiri. Dia tidak mikir transformasi. Gimana sih umat kuncinya di mana? Penyakitnya apa? Sakitnya di bagian mana tubuhnya? Perlu ada amputasi apa enggak? Kan itu. Tidak ujuk-ujuk amputasi. Nanti sakit pilek dibawain gergaji ini diamputasi kakinya ini. Ya kacau. Jadi dan rauh samsikir bisa membaca masyarakatku ini problem utamanya kemiskinannya ataukah keimanannya yang enggak terlalu kuat ataukah apanya pemimpinnya yang enggak ada yang bagus ataukah apanya. Ini rauh samsikir bisa membaca kalau sudah jelas penyakitnya baru ngasih resep. Oke yang pertama kemampuan kedua seorang rauh samsikir adalah dia bisa membangunkan masyarakat yang tertidur. Jadi dia bisa mendidik masyarakat bukan manas-manasi bukan memprovokasi tidak membiarkan masyarakat dalam logika kerumunan yang salah kaprah tapi dididik biarkan mereka mikir sendiri sampai sadar sendiri kalau kesadaran masing-masing orang ini lebih perjuangannya lebih total bukan karena ikut-ikutan terus yang ketiga tadi kan mendiagnosis penyakit kalau yang ketiga bisa mengasih resep dari penyakit itu tadi penyakitnya apa dia bisa oh kalau problemnya kemiskinan berarti yang digarap ekonominya gimana caranya masyarakat ini ekonominya meningkat itu rauzan fikir terus yang keempat dia bisa mendiagnosis dengan tepat sama penderitaannya apa selain penyakitnya yang dirasakan apa oleh masyarakat kemudian bisa menemukan relasi-relasi antara dunia sosial dunia budaya dunia politik dengan penyakit tadi jadi oh ini ekonomi penyakitnya yang bikin ekonominya sakit karena pemerintahnya pemerataannya kurang yang bikin pemerataannya kurang itu karena ininya maka ini harus dibegini ini itu rauzan fikir jadi ulama pemikir yang tercerahkan dan yang terakhir bisa melakukan transformasi masyarakat disadarkan terus menginisiasi gerakan bersama untuk terjadinya transformasi perubahan sosial bareng-bareng itu rauzan fikir oke biasanya katanya Sari Ati seorang rauzan fikir akan lahir kalau ada kondisi semacam ini yang pertama apa ada gap antara kaum terpelajar dan rakyat jelata ketika yang elit semakin elit jauh sekali sama rakyatnya itu biasanya nanti akan muncul seorang ilmuwan yang memang terjerahkan jadi jangan khawatir ya Allah sendiri kan berjanji setiap sekian nano akan muncul seorang pembaharu seorang rauzan fikir jadi hari ini kan kita lihat banyak fenomennya orang pinter yang justru menyusahkan rakyat dengan kepinterannya semakin jauh dari yang diomongkan tokoh-tokoh politik itu rasanya kok semakin lama semakin gak nyambung sama hidup kita sehari-hari kalau sudah begitu semakin akut semakin akut pada saatnya akan lahir seorang rauzan fikir kemudian kles antara kelompok intelektual dengan ulama kiyahi sama ilmuwan gegeran semakin sengit dengan kepentingannya sendiri-sendiri kebingungan semakin banyak muncul lebih tinggi idni daripada yang tadi kaum terbelajar sama rakyat karena rakyat ini biasanya merasa aku gak pinter ya wis mereka sing pinter tapi begitu ulama sama intelekt ini kles biasanya pembingungannya semakin dahsyat itu yang banyak kita rasakan hari-hari ini terus ada gap lagi antara teori dengan praktek idealnya seperti apa tapi kenyataannya kok jauh katanya rahmatan lil alamin tapi faktanya kok malah bikin orang takut bikin orang gentar ini ada yang salah dengan teori ada yang salah dengan prakteknya ini biasanya muncul seorang pemikir tercerahkan dan yang terakhir ada gap antara rakyat dengan budayanya sendiri ketika budaya asli mulai tergusur sedikit sedikit karena hegemoni dari luar apakah luar itu barat atau timur yang agak tengah pasti akan muncul seorang rausan fitur jangan salah alisari hati kan seorang siah yang sangat kuat percaya bahwa nanti akan ada seorang imam mahdi kalau di jawa pasti muncul seorang ratu adil di sunni juga percaya akan nanti akhir zaman muncul imam mahdi jadi problem memang semakin lama akan semakin dalam semakin rumit semakin ruwet itulah saatnya imam mahdi muncul oke analoginya sehari hati pertarungannya seorang rosa fikir adalah perjuangan habil melawan kobil habil ini lemah lembut tertindas orang orang kecil diperbudak oleh kobil kobil ini penguasa dengan segala levelnya siapapun yang menghegemonimu berarti dia sedang menjalankan peran kobil di level apapun kamu tertindas berarti kamu ada di posisi habil kalau di kelas kamu tertindas oleh dosenmu berarti dosenmu kobil kamu habil kalau di rumah kamu menindas adikmu berarti kamu jadi kobil adikmu jadi habil struktur sosial ini selalu ada peran peran ini yang bermain dan seorang rosa fikir itu orang yang berjuang di posisi habil untuk melawan penindasannya kobil dan itulah peran yang dimainkan oleh nabi para nabi katanya alisariati itu melanjutkan perjuangannya habil coba dilihat katanya nabi-nabi ibrahimiyah kalau alisariati punya kategori nabi ibrahimiyah dengan nabi non-ibrahimiyah non-ibrahimiyah itu nabi-nabi surwaster nabi-nabi kita biasanya menyebutnya agama bumi jadi ibrahim melawan namrud musa melawan fir'on isa melawan kekaisaran zaman itu muhammad melawan kurais ini kan transformasi sosial pembebasan sosial dan jangan salah mereka melanjutkan perjuangannya habil mereka muncul dari kelompoknya habil makanya mereka disebut ummi dari kelompok awam bukan anak raja diraja bukan anaknya konglomerat zaman itu enggak lahir dari kelompok ummi dan nanti memperjuangkan grup ummi biar enggak ditindas oleh mobil itu yang dilakukan oleh para nabi dan nanti dilanjutkan oleh para rawisan fikir dan siapa sih musuhnya habil itu kobil manifestasinya kobil itu siapa kalau alisa menyebut ada fir'on ada haman ada korun ada bal'am jadi fir'on itu kita sudah kenal apal ceritanya kalau haman ini perdana menterinya teknokrat haman ini yang mengsuseskan proyek anti Tuhannya fir'on nanti ada cerita satu ketika haman ini disuruh bikin menara dia usul kita bikin menara yang tinggi sekali dan nanti dari atas menara itu kita manah ke atas kita panah Tuhannya Musa dan benar itu dibikin jadi nanti bikin menara tinggi terus pasukannya suruh naik ke atas terus bareng-bareng manah ke atas nanti ada beberapa panah yang dilumuri darah terus ditunjukkan kepada pengikutnya Musa ini lihat Tuhannya sudah kena panah itu ceritanya haman kalau korun kita kenal kalau balam ini ulama jadi nanti setelah fir'on Ramses kesekian itu meninggal akan dilanjutkan fir'on selanjutnya nah nanti Musa dan pengikutnya ini datang ke satu daerah ke satu wilayah saya lupa namanya yang disitu ada balam nah orang-orang yang didatangi Musa dan pengikutnya ini khawatir jangan-jangan Musa ini dan pengikutnya setelah dia berhasil menewaskan fir'on mau jajah kita terus mereka minta tolong ke balam ya syekh balam mbok kita ditolong jangan sampai Musa itu jajah kita hasilnya balam ini ulama yang baik tapi terus dipaksa oleh penguasa mbok celaka semua sama pengikutnya awalnya balam tidak mau tapi karena dipaksa lama-lama ya sudah lah dan terpaksa dia berdoa dan doanya manjur wangwali zaman itu ulama jadi ada cerita nanti Musa sama pasukannya ini berbulan-bulan tersesat tidak bisa ketemu jalan gara-gara doanya balam jadi ini gambaran ulama yang takluk oleh penguasa sudah tidak mikir mana benar mana salah yang dipikir keselamatan dan kepentingannya sendiri jadi musuh skopik musuhnya habil yang diperangi oleh para nabi dan nanti rawasan fikir yang pertama jelas pemimpin yang zolim yang kedua ilmuwan teknokrat birokrat yang mengabdi pada pemimpin yang zolim diberi funding oleh funding yang zolim yang ketiga korun hartawan yang menghisap rakyat jadi bisnisnya targetnya cuma satu mengeruk kekayaan sebesar-besarnya itu korun kalau sistem namanya kapitalis karena alisariati ini agak promak maka bagi dia kapitalisme juga tercelah dan yang terakhir ulama yang hanya mementingkan kesejahteraan dan kepentingannya sendiri namanya balam itu lawan-lawannya rawasan fikir oke saya akhiri sekian kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam biso'at wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati